Lagi ini saya persembahkan untuk Faras Dan perlu diketahui juga ini adalah pertama kali Pertama kali sejak saya mendirikan band Gusti Jal World Music Inilah pertama kali saya membuat lagu untuk orang lain Atau perusahaan Biasanya saya membuat karya-karya musik itu hanya untuk diri saya sendiri Dan juga untuk keperluan album-album saya Karya musik itu seperti Bagi saya ya Karya musik yang saya ciptakan itu seperti Seperti anak saya sendiri Seperti bayi Bayi lugu yang baru lahir ya Yang patut kita sayangi Kita rawat dengan kasih sayang Tapi kenapa Saya mau membuat musik Mau membuat lagu untuk Faras Sewaktu di Acara di Acara Faras di Bali Beach Sanur Pulang kemarin Di panggung Oleh Pak Putu Saya diminta Mestinya bisa gak buat lagu Faras Saya bilang Saya bilang iya aja waktu itu Tapi dalam hati saya masih ragu Hujur Pak saya bilang Saya masih ragu Bagaimana mungkin Saya memberikan anak Kesayangan saya Anak yang saya cintai Cintai Untuk orang lain Bagaimana mungkin saya memberikan Anak ini Untuk dirawat sama orang lain Inspirasi itu tidak datang dengan mudah Sama sekali Sama sekali tidak Dia hanya datang Ketika memang berjodoh Untuk datang Bagi saya setidak Jadi saya tidak bisa Membuat lagu Oke besok kamu buat lagu Selesai Itu gak bisa Inspirasi itu seperti Jalangkung Pak Datang Tak diundang pergi pun Gimana itu ya Ya Jadi bagaimana mungkin Saya bisa memberikannya Untuk orang lain Dengan keraguan itu Saya berpikir Saya berpikir terus Mencoba Mencari jawaban Untuk itu Akhirnya Saya menemukan jawabannya Yang pertama adalah Farah sebagai saya Telah membuat Sebuah ramuan Sebuah ramuan Minyak Yang bisa membantu Banyak orang Bisa membantu Menyuguhkan Yang begitu banyak orang Disana saya melihat Alangkah gembiranya saya Saya akan sangat Bergembira sekali Apabila Lagu yang saya buat Untuk Farah sini Jika bisa Ikut Menjadi bagian Dalam Penyembuhan itu Alangkah 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 Terpuji sekali Apabila Lagu yang saya buat ini Bisa memberikan Energi positifnya Dalam Alangkah Penyembuhan itu Jadi Keahlian saya Dalam membuat Atau menciptakan Sebuah lagu Itu akan berguna Bagi banyak orang Jadi Saya tidak ragu lagi Untuk memberikannya Kepada Farah Itu yang pertama Yang kedua Adalah Farah Menciptakan Ramuan minyak ini Berdasarkan pada warisan Nusantara Saya berpikir Antara Farah Dan Busti Jawa Musik Sebenarnya punya kesamaan Kenapa Saya menciptakan musik Menciptakan alat-alat semua Termasuk suling dan sebagainya Saya menggunakan suling Menggunakan gamelan Menggunakan kendang Itu adalah produk Dari Nusantara Produk kesenian Nusantara Cuman Kita jalannya aja Yang berbeda Farah Dalam minyaknya Busti Jawa Musik Dalam musiknya Kita punya Dunia yang berbeda Tapi kita punya Satu visi sebenarnya Begitu saya kira Dan Seperti yang saya katakan tadi Ketika saya Mangung dimanapun Kami tidak bangga Mengenakan identitas Nusantara ini Jadi Akhirnya saya tidak ragu lagi Untuk memberikan Lagu ini untuk Faras Terima kasih Lagu ini berjudul Permata dari langit Lagu ini Diberikan judul oleh Pak Putu sendiri Tapi Terima kasih Tapi tentu saja Sebelum kami memutuskan judul itu Kami berdiskusi terlebih dahulu Apakah lagu ini cocok dengan judul itu atau tidak Ternyata Saya pas sekali dengan judul itu Setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Putu Bahwa Permata dari langit itu artinya Bahwa Ini Apa yang kita dapat Selama ini Itulah berkat Dan anugerah dari Tuhan Begitu juga Dengan musik yang saya ciptakan sebelumnya Itu adalah berkat dari Tuhan Musik ini Permata dari langit Itu juga berkat dari Tuhan Jadi tepat sekali Semua Tepat sekali Dan saya tidak ragu lagi Untuk memberikan Permata dari langit Untuk Faras Bapak-bapak Ibu-ibu Saya akan membawakan lagu ini Dan saya harap Bapak-bapak Ibu-ibu Bisa terhibur ya Bisa bahagia Mendengarkan lagu ini Ini adalah Karya terbaru saya Dan semoga Nantinya Ini Bisa Memberikan energi positif Untuk Faras juga Terima kasih 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 Terima kasih